Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube otomotif.net ini saat ini kita berada di boot sepeda motor kita mau cek harga-harga motor yang dilangtu hari ini mas bro ribuan motor yang dilangtu hari ini jadi untuk motor seperti biasa ya, 1 motor deposit 1 juta, 2 motor 2 juta, 3 motor 3 juta dan seperti itu ya kelipatannya, jadi ketika kita dapat nanti baru kita mendapatkan kekurangannya di angka berapa kalau kita kalah, uang 1 juta yang kita depositkan, bakal balik kembali kalau mau dibalikkan ke aku juga, yola popo yaudah terus motor itu bisa dicek tahun terus kondisi, tapi gak bisa dites jalan ya, tapi tentunya kita kalau motor kan gampang aja mas bro tes kondisi, kalau emang mesinnya bagus, kita lihat belakang-belakangnya oke, kita tes pakai standar 2, kan bisa saya bisa tahu kita minusnya di apa aja salah satu minus ya pajak juga mempengaruhi ya ya oke, mungkin gitu aja yuk kita coba cek semuanya ini motor-motor yang diladang hari ini di JBA Pekanbaru selamat datang kembali di channel youtube otomotif.net ini kita berada di boot sepeda motor mas bro ini unit-unit yang di lelang untuk hari ini ya jadi lumayan banyak ya jadi yang udah ditempel kertas putih nih semuanya yang sudah pasti sudah di lelang hari ini jadi kalau yang belum, terkadang yang belum ditempel itu juga sudah lelang tapi harganya apa nomor lotnya terakhir biasanya ini, susulan nah, untuk cara lelang disini masih seperti biasa ya untuk deposit 1 motor itu 1 juta 2 motor 2 juta 3 motor 3 juta ya sepokoknya kelipatannya seperti itu jadi mas bro ketika nanti dapat menang misalkan ini ya, 11 juta harganya misalkan kayak gini, 11 juta jadi ketika kita menang kita tadi udah masukkan 1 juta berarti kita cuma nambah 10 juta cuma ada biaya admin itu 750 ribu per 1 motor ditambah PPN itu PPN 1,1% nggak motor, nggak mobil PPN itu tetap kena tetap ada ya 1,1% mas bro unit kalau unit nggak usah ragu nih banyak sampai keluar sana sampai ke belakang sana mungkin kalau mendekati harga apa total ribuan mungkin ada yang kemarin pada nanyain KLX juga masih ada nih barisan 1 2 nih KLX nih cuman KLX ini sampai saat ini masih belum terjual maksudnya sebanyak ini tuh ini KLX semua nih barisan keselan ini KLX semua nih 1 2 3 baris nih KLX semua panjang-panjang sampai ke arah sana dengan berbagai kondisi ya tentunya itu KLX-nya tuh sampai ke sana nah yuk kita ke belakang sana yuk kita lihat unit dari belakang sana jadi biasanya di belakang tuh ditaruhnya unit yang harga relatif masuk ya ini mas bro ini kondisi bekas laka semua di barisan sini semua nih sampai ke arah sana nih yes ono yang ngunusing depannya kena ada yang trondol kalau Lexi ini kondisi emang betul-betul gak hidup sama sekali ya terus ini lagi terus trondol-trondol kayak gini sepoko S gak lengkap lah intinya seperti itu nih 11 juta ini ini ada Yamaha VR W W kata orangnya W WL-150 mesinnya katanya kayak kayak mesin R15 katanya sih tapi kalau aku tengok kayak fixen juga mesinnya ya kita cek otomotif.net main 2 hari ini ya satu itu di belakang sana terus yang satu lagi ada motorbitnya Honda CBR 21 juta tahun 2023 pajaknya hidup ini Supra tidak ada ini harga 5 juta setengah ini tahun 2023 Revofit STLK tidak ada ini terus ini ada CRF kayaknya CRF dengan harga 10 juta tahun 2018 tuh CRF ya 10 juta 2018 terus ke sebelah sini sebelah sini ini TA TA harga tidak ada ini 4 juta 100 jadi tetap saya kasih tahu untuk motor paling murah tahunnya tinggi itu adalah Yamaha Gear itu mas bro ini Yamaha Mio M3 ini 4 juta 100 tahun 2020 Yamaha Gear belum ada lelang ini harganya belum keluar ini Aerox ini bit di samping sini semua untuk Fazio masih banyak yang nanya Fazio masih banyak bahkan Fazio ini kan tahun tergolong untuk motor masih sangat baru baru keluar sama Yamaha Vinlando juga banyak ini Yamaha Gear tahun 2023 ini tahunnya 2023 harganya 5.700.000 pajaknya bulan 5 kemarin koit di sebelahnya 3.500.000 2016 bit ini 5.000.000 bit lagi masuk tapi tidak hidup ya ini posisi tidak hidup tahunnya 2018 yang harga 7.000.000 aku pikir 1.000.000 tadi ini ternyata 7.000.000 nih ini harga 7.000.000 tahun 2022 STNK keterangan tidak ada ini Yamaha Gear coba kita tengok ini kayaknya unitnya masih baru 9.000.000 tahun 2024 tahun 2024 9.000.000 untuk pajaknya bulan 3 2025 ya tuh kesana tuh Honda yuk kita kesini ini ada Kawasaki KLX kalau ini cakep sih ini cakep nih warna pening coba kita lihat harga dari depan saya Vario CBS 160 16.500.000 untuk boot ini kok kelihatan sama aku tadi boot warna hitam oh dibuka akhirnya Jupiter Z harga di akas 10.000.000 udah sana ya terus arah sini lagi ini sebagian ada keluar harga sebagian enggak kayak KLX tadi tuh enggak keluar harga Fazio ada berapa unit semua harganya enggak keluar yang warna Tosca ini kelihatan Fazio semua 1 2 3 tuh Fazio semua warna Tosca harganya 800.000 ada nih nih kita lihat ya 800.000 Yamaha Jupiter MX tahunnya 2013 ini 800.000 jadi hampir sama dengan biaya adminnya menang harga dasar 800.000 berarti adminnya 750 jadi 1.5 juta 1.5 juta plus BPN 1,1% ke arah sana semuanya yang ini 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 ada vario nah ini dia masih banyak mas di sebelah sana di sebelah sana ini yang yang ini coba yang trondol nah gak ada harganya sampai ini 800.000 ya Honda Revo Fit 800.000 tahun 2021 nih mesinnya kayak gitu mas bro waktu terus kayaknya kehujanan kepanasan cukup lama disini ya maha gini sebagian ada harganya sebagian belum terus Skupi ini ada Skupi untuk tahunnya 2023 harga 11.500.000 brand Honda masih harganya lumayan bagus ya untuk brand Honda tuh ini sebagian tapi itu orang lasing ya ya ngasih kan unitnya ada disini sebagian lagi mungkin lagi ngecek ngecek unit dia ini Yamaha R berapa nih cuman harga belum keluar R15 series yang full firing ya terus ini ada Revofit ini Revofit dengan harga diangkat 3.500.000 apa yang ini 3.500.000 untuk tahunnya 2022 tapi keterangan STNK tidak ada nih sayangnya kalau yang untuk tahun ini semuanya sudah pakai injeksi ya banyak sih yang minta cuman dia nanyain yang tidak pakai injeksi jadi yang karbu yang karbu itu sudah tidak ada sekarang itu terakhir kalau tidak salah 2016 kalau tidak salah yang karbu absolut terakhir itu keluar yang terbaru injeksi semuanya oke kita lanjut lagi dan kalau untuk brand Yamaha yang harganya lumayan bagus itu adalah NMAX sama Aerox Jupiter Z misalkan kayak gini mas bro ini kan masih baru banget nih ini bisa kita cek dan mas bro kalau mau cek ini ada kuncinya setiap motor kalau hidup ya ini minyaknya habis minyak habis yang ada minyak di sebelah depan sana tadi barusan aku tes hidup itu setiap motor sudah ada kuncinya masing-masing jadi kita bisa tahu kondisi unitnya seperti apa suaranya seperti apa ini Jupiter Z harganya murah ini harganya masuk ini jamah haggir jamah haggir tahun 2023 di harga di angka 8 juta pajaknya masih hidup ada motor baru nih tengok bentuk masih mulus banget kayak gini nih tuh ada vario nah itulah teman-teman kalau meliputan lelang paling tidak pantengin harga di luar dulu berbandingkan dengan harga yang disini kalau kira-kira lebih murah disini gak gak ada salahnya dong kita ikutan lelang dan sekarang udah mulai banyak mas bro bahkan perempuan-perempuan udah pada datang kesini jadi otomotif dotner ini hanya sebatas informan aja yang memberitahukan ke subscriber saya silahkan datang kesini ya kalaupun jauh gak bisa datang pastinya harus ada orang yang bisa dipercaya mas bro gimana oke mungkin itu aja sementara dan selanjutnya sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi barakatuh salam otomotif selamat